Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergambung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Seorang bocah dan neneknya luka-luka di seruduk babi hutan Harga kedelai mahal, pengrajin kecilkan ukuran tahu dan naikan harga jual Warga dindagari rawang Gunung Malelo, Surantia, swadaya membangun jalan Intro Dua unit alat berat digunakan tim SAR untuk mencari tahu korban yang tertimbun material longsor Di Muaro Tantang, Nagari Silahe Aie, Kebupaten Agam Tim gabungan dibantu warga terus berusaha mencari Dodi Saputra, warga Palembayan yang tertimbun tanah longsor Longsor terjadi diduga karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur daerah itu selama seminggu terakhir Sehingga tanah menjadi labil dan jatuh menimpa 4 warga Peristiwa tersebut terjadi selasa petang Saat sejumlah pekerja sedang menggali tanah timbunan secara manual Menggunakan alat dodos dan skop di bagian bawah bukit Namun naas, seketika terdengar gemuruh dari bukit hingga terjadi longsor Tanah pebukitan setinggi lebih dari 10 meter Ambro dan menimpa 4 pekerja dan sebuah mobil pickup Selang 10 detik kemudian, terjadi longsor susulan Sehingga ketinggian material bertambah menjadi 20 meter Setelah longsor tersebut, warga berusaha mencari pekerja yang tertimbun Dengan bantuan alat sederhana, warga berhasil menemukan dua orang Yakni Agung, warga Kinali, dan Isup, warga Kapunduang Pasaman Barat Keduanya ditemukan meninggal dunia Sedangkan Fauzan yang berusia 22 tahun, warga Pasar Tampu Ruang Kinali Ditemukan selamat dan dirujuk ke rumah sakit Yarsi Simpangampe Pasaman Barat Sedangkan satu lainnya masih dalam pencarian Sampai saat sekarang ini, seperti yang bisa kita lihat di belakang Proses pencarian atau evakuasi terhadap korban yang tertimbun itu masih dilakukan Jumlah korban sampai saat sekarang ini yang diinformasikan Bahwa asalnya terdapat 4 orang korban yang tertimbun Dan 3 orang korban sudah terhasil dievakuasi Pencarian satu korban yang tertimbun dilakukan petugas hingga larut malam Untuk mempercepat prosesnya, tim SAR mengerahkan alat berat Namun hingga Rabu dini hari, korban belum juga ditemukan Tim SAR menghentikan pencarian karena suasana tak lagi kondusif Serta cuaca tak bersahabat Rabu pagi, pencarian dilanjutkan dengan mengerahkan 3 alat berat Upaya tersebut membuahkan hasil Korban terakhir, Dodi, ditemukan petugas dalam kondisi meninggal dunia Jadi dari kemarin sudah 3 korban yang kita temukan Satu orang dalam keadaan hidup Kemudian pagi ini, siang ini kita sama-sama tadi mencari Dari BPD, TNI, Masyarakat, Toko Pemuda, dan Polres Agam Kita menemukan satu korban, warga Muara Tantan ini Sekarang sudah dievakuasi, sementara dilarikan dulu ke Puskesmas Penemuan tersebut sekaligus menghentikan operasi pencarian yang dilakukan tim SAR Untuk sementara waktu, lokasi kejadian dipasang garis polisi Dan warga belum diizinkan menambang pasir Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam Seorang bocah dan neneknya mengalami luka-luka Setelah diseruduk babi di Kanagarian Pilubang, Kabupaten Padangpariyaman Babi yang menyeruduknya adalah babi yang lari dari kejaran para pemburu Karena terdesak, babi masuk ke perkampungan Dan menyerang bocah yang sedang bermain Peristiwa tersebut disaksikan neneknya Tapi sang nenek juga diseruduk babi Korban kemudian dibawa ke klinik kesehatan untuk mendapatkan perawatan Sang nenek mengalami luka-luka di bagian kaki, tangan, dan rusuknya Sedangkan bocah pelajar sekolah dasar ini mengalami luka di sekujur tubuhnya Meski telah selamat, tapi korban masih ketakutan Pasalnya, warga diseruduk babi merupakan peristiwa yang langka di Padangpariyaman Saat peristiwa itu terjadi, nenek yang renta itu berusaha menyelamatkan cucunya dari serangan Babi itu baru kabur setelah Ilma Yusri, anak bungsunya, menghalau dengan pelepah batang kelapa yang dipukulkan berkali-kali Para pemburu yang mengetahui binatang buruan yang masuk perkampungan dan menyerang warga Mencoba menangkapnya dan melepaskan anjing untuk mengejar Babi akhirnya dilumpuhkan setelah ditembak dengan bedil balansa Babi yang menyerang orang tadi lepas dari perburuan Jadi pas anak pulang sekolah diseruduk sama babi hutan Dibantulah sama ibu-ibu, ibu-ibu itu juga diseruduk sama babi hutan Jadi babi itu langsung kabur Saya uberlah babi itu Ketemu di hutan, langsung saya tembak babi itu Kasus ini harus menjadi perhatian bagi warga yang tinggal di tepi hutan Jika ada kegiatan buru babi, mereka harus waspada Agar tak menjadi korban Eki Rafki melaporkan Dari Padang Pariyaman Naiknya harga kedelai sejak dua pekan terakhir Berdampak pada pengrajin tahu dan tempe Di Nagari Awakuning Pasaman Barat Pengrajin terpaksa mengecilkan ukuran tahu Selain itu juga menaikkan harganya Hal itu dilakukan karena harga kedelai yang naik Sebelumnya dijual Rp12.500 per kilogram Kini menjadi Rp14.200 per kilogram Agar tidak merugi, pengrajin terpaksa menaikkan harga Dan mengecilkan ukurannya Harga jualnya juga dinaikkan menjadi Rp47.000 per papan Sebelumnya pengrajin menjualnya Rp35.000 per papan Pemilik usaha tahu mengatakan Harga kedelai dari tahun ke tahun selalu naik Sebelum pandemi COVID-19 Harga kedelai hanya Rp7.200 per kilogram Meski harga jual tahu telah dinaikkan Pedagang mengaku pendapatannya justru menurun Pengrajin tahu berharap harga kedelai bisa kembali normal Agar pendapatan mereka kembali seperti semula Safatul Ulum melaporkan Dari Pasaman Barat Warga negari Rawang Gunung Malelo Suranti, pesisir selatan Bersuadaya membangun jalan permukiman Yang sekaligus bisa dipakai untuk membawa hasil pertanian Jalan tersebut sudah lebih dari lima tahun diimpikan Dan baru dilaksanakan pada tahun ini Karena warga berhasil meminjam alat berat dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barang Lamanya penantian warga ini karena nagari setempat tak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun jalan Alhasil, warga pun sepakat bersuadaya untuk meminjam alat berat, membeli minyak, dan gaji operator Jalan ini menghubungkan dua kampung, tabek tinggi dan lan panjang Di nagari Rawang Gunung Malelo Suranti Dengan panjang 3 km dan dilakukan secara bertahap Di toko masyarakat, saya kata Budak Kini dapat bantuan kami membuat jalan Alhamdulillah kami yang dapat lima tahun kami menunggu-menunggu Kini terbuka kepada bapak wali Dapat mesin dipinjam Dapatlah kami membuat satu jalan untuk menunggu Meski telah bersuadaya, tapi uang yang dikumpulkan belum cukup Untuk membiayai pembukaan jalan sepanjang 3 km tersebut Warga berharap pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bisa menyisihkan agarannya Damping ases pemungkinan masyarakat Ini ases pertanian Kita disini mengenjot untuk hasil pertanian nantinya Damping terbuka kampung Mensik dasarnya, saya sebagai wali nagari Dengan ada dorongan dan pembantuan dari masyarakat Mengingat kondisi perkembangan penduduk di Rawang Gunung Malelo Khususnya di tabek terlalu lapisat, jangan lapisat Sejatinya, pemerintah Kabupaten harus peka dengan kebutuhan warganya Apa yang telah dilakukan oleh warga Rawang Gunung Malelo ini Merupakan sindiran bagi pemerintah yang abai dengan kondisi masyarakatnya Banta Fauzan, melaporkan dari Pesisir Selatan Terima kasih telah menonton!